Nah ini kita harus berjelas terkait rekomendasi Karena di sisi lain apa yang teman-teman sembunyi tadi tidak mempertajam Terus saya bisa ditentu dipertajam Ini kira-kira begitu kayaknya Artinya kalau memang kita terus ke saat ini bahwa Satu saja Satu saja Supaya harus jelas diperlaksanya Supaya jangan saja ada rekomendasi susulan yang membuat kita jadi ribut lagi Termasuk rekomendasi lisan Atau rekomendasi lisan dari kota Dewan Nah itu penting lah Itu pertama Terus saya Yang kedua Mungkin sudah jelas Pemdek harus sudah bersulat kepada desa-desa dan sara-sara desa ini Untuk pembentukan pantian dan tahapan-tahapan itu Sambil seiring waktu inspektora melakukan audit Kita pasti berkeakinan untuk Menampilkan hasil yang bagus Juni itu sekitar tanggal 10 sudah melakukan perikadis Juni Kira-kira bagaimana teman-teman Kita sepatut Juni Artinya supaya kita coba tawarkan memang Supaya menjadi catatan yang sudah kita pegang Bahwa tahapan itu tanggal 10 Juni sudah sepemilihan Berarti di bawah tanggal 10 Juni itu Tahapan-tahapan jatuh hari sudah dibuat oleh PMT dan Sudah segera koordinasi dengan Tentang rekomendasi itu Artinya mungkin supaya dia lebih jelas Sepanjangan nanti kita pulang Nanti kita ditanya lagi Dipunju Tanggal berapa yang pasti Kita juga tidak berani memberikan bahwa Oh tanggal ini yang pasti Kemungkinan hari ini supaya kita bisa tahu Supaya kita satu suara Satu suara semua Kita sudah sayang Kita mengetahui yang lain Pak Hir Saya bawa ketua Mengenai pengalaman Kalau kita utak atik ini Nanti kita kembali lagi ke awal Kita harus mempertimbangkan Yang menjadi dasar aturan kita PMRin tahan Harus itu tetap kita berdiri Karena yang kita cari adalah Profesionalisme dalam bidangnya Bukan pengalaman dari mana saja Karena nanti Misalnya saya punya dam Saya bisa kasih keluar juga pengalaman supir Dia bisa melebar sampai kemana-mana Jadi tetap kita mengacu pada bahasa undang-undang Pengalaman Pemerintahan Sehingga tidak menutup pintu Bagi para kaur maupun kepala desa Karena kita tahu Pasti mereka nanti terjaring Di masalah umur dan pendidikan Sedangkan sarjana-sarjana lain Yang dari LSN Otomatis sudah tinggi poinnya dia dari segi ijazah Karena dia sudah kerja di LSN Pasti dia sarjana Maupun di bidang lain Itu jadi Yang kita mau jaring ini kan profesionalisme Bukan pengalaman dari bidang lain Pengen naik jadwal Kita pada sudah pada bulan Juni Lalu sesegerah mungkin BPMD keluarkan jadwal Pendataan Tahapan-tahapan yang lain bisa jalan sudah Sehingga pas bulan Juni Tanggal 10 ke bawah Patas tanggal 10 Kita sudah bisa melakukan pemilihan Lalu tanggal 10 ke atas bisa pencairan Ada deh Sehingga mengakumudi rapat juga disampaikan oleh Bapak Dika Sedangkan hal-hal teknis lainnya itu Kami serahkan sudah ke pemerintah Kalau memang Pak Pimpinan Sidang Menjamin ada makan siang Silahkan Pak perpanjang rapat ini Kalau tidak Yuk kasih saya makan siang Terima kasih Mohon maaf Bapak-bapak Dewan yang terhormat Ibu Dewan yang terhormat Ada pertanyaan yang sama Itu jelas di pasal 52 Kaitan dengan yang dimaksud dengan kontrak Pasal 52 ayat 2 Pasal 52 kita ubah Ayat 2 nya berbunyi Pengalaman bertugas di organisasi pemerintahan Yang dimaksud pada huruf Pada pasal 1 huruf A Adalah pengalaman kerja Yang berkaitan dengan penata usahaan Pas Dan administrasi di organisasi pemerintahan Baik di desa Kecamatan Daerah Provinsi Dan pusat Pas Dan inilah pointer-pointernya yang kita ubah Sesuai dengan masukan-masukan yang kami dapatkan secara informal Lewat komunikasi dengan beberapa masyarakat Dan terutama Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat Saya ingin di lampiran juga Kita mencantumkan Pemilihan kita ini kan dilakukan di dalam pandemi Corona Seperti apa teknisnya Karena jangan sampai kluster pilkanis ini akan muncul Ini kita sementara sama-sama menerangi atau memutus mata lantai penyebaran virus Corona Ini yang harus diantisipasi Untuk dipikirkan bagaimana Cara Bisa saja mungkin Usulan saya Dilakukan pemilihan secara Dibagi Waktu Jam 8 sampai jam 10 Dusun 1 10 sampai 12 Dusun 2 12 sampai jam 2 Dusun 3 2 sampai 4 Dusun 4 Mungkin bisa dibagi seperti itu Supaya tidak terjadi penumpukan Jumlah Masyarakat yang Masa yang cukup Itu pintar ini saja Tapi Bisa saja juga mungkin teman-teman punya usulan lain Kemudian Yang kedua Juga untuk menghindari Klaim Klaim dari kepala desa Bahwa dusun ini tidak mendukung Dusun ini tidak mendukung Kalau kita bagi di dalam perkotak Seperti yang pernah pengalaman terjadi Selir Jumlah Kota ini dusun ini Kotak ini dusun ini Ini sangat terbahaya Kepala desa ketika dia kalah dalam dusun itu Maka akibatnya Dusun tersebut di dalam pemerintah dia Tidak pernah diperhatikan Itu dana politik Saya ingin pengalaman kemarin Saya buat rekomendasi saja Kemarin minta rekomendasi Untuk kelompok Tari dan kelompok pertanian Kesempatan memberikan Yang pertama Sama seperti Disampaikan oleh Pembicaraan terdahulu Pananias dengan Kawan-kawan yang lain Tentang perhitungan skor Ini perlu ditegaskan dengan Sedemikian rupa Untuk melakukan dengan keadilan yang Arif dan bijaksana di Tingkat Bawa Kami sampaikan di tempat ini Karena Kami juga banyak Mendengar Tentang problem-problem yang Mungkin Beberapa calon kepala desa Merasa Merasa kurang paham Dan mengerti Tentang apa yang menjadi Sebuah keputusan Tentang perhitungan skor Mungkin ada Yang lebih jelas Yang BPPD mungkin Terapkan disitu Terus yang berikut Persoalan Pemilihan antar waktu Ini juga sesungguhnya Kita harus lakukan Sosialisasi Tingkat Bawa Yang mungkin Secepatnya Sehingga Ada beberapa desa Yang kena Pemilihan antar waktu Supaya ada Kesiapan yang matang Sehingga tidak ada Problem di bawah Artinya Kekuatiran kami disini Jangan sampai Apa yang menjadi Sebuah Rujukan undang-undang Maupun perda dan perbu Itu menjadi problem Pada individu Kami tidak mau itu Karena kita ini Melakukan Untuk Menjaga Apa yang menjadi Sebuah ketersinggungan Pada semua pihak Sehingga Kita lakukan Keputusan yang Arif dan bijaksana Terus yang berikut Masalah keterdibang Di dalam Melakukan Sosialisasi Para seluruh Calon kepala desa Ini juga Yang saya minta Kepada Bapak Kadis PMDI Mungkin Awal-awal hari Melakukan Ketegasan Untuk Menghindari Kerumunan Mungkin Kita lakukan Pendekatan Persuasif Mungkin Kita lakukan Pendekatan Rumah ke rumah Supaya Jangan ada Yang paling Pertama Itu Kita menghindari Kekacauan Terus Yang berikut Masalah Persiapan Pemilihan Ini yang Perlu kita Tekaskan Secara Apa Tatip Atau Diperbu Tentang Keamanan Dan Kedisiplinan Seperti yang Disampaikan Pahak Wakil Memang penting Ketika Nanti Wajib Pilih Atau Masyarakat Yang datang Memilih Setelah Memilih Diminta Untuk Mereka Segera Kembali Di rumah Masing-masing Ini juga Salah satu Menjaga Atau Mengantisipasi Kerumunan Dan Mentaati Protokol Kesehatan Terus Yang berikut Kepada Bapak Inspektorat Jadwal yang Disampaikan Tadi Paling Lampat Di awal Juni Saya disini Bapak Sebenarnya Saya minta Dengan Hormat Kalau memang Ada upaya Dan Cara Bapak Yang Bapak Lakukan Secepat Mungkin Kalau Bisa Paling Lampat Itu Di Pertengahan Mei Karena Bapak Kami Cukup Riskan Ketika Turun Di Lapangan Dan Pemilihan Balnesia Saat Ini Bekerja Dalam Lingkup Pemerintahan Saja Tetapi Apakah Yang Diluar Pemerintahan Misalkan Dalam Instansi Lain Misalkan Ya DLSM Atau lain Sebagainya Apakah Tidak perlu Ditambahkan Dalam Terutama Terutama Mungkin Kami Minta Saran Dan Berapa Dari Binas Terkaik Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Saya Ya Memang Dari Awal Tadi Antara Ya Tidak Juga Terkait Dengan Rekomendasi Ini Tetapi Hemat Saya Bahwa Pada Saat Kita Mengajukan Dalam Pandangan Akhir Fraksi Beberapa Kali Yang Lalu Itu Kan Kita Sudah Sepakati Bahwa Ketika Turun Kelapangan Nanti Apabila Desa Atau Kepala Desa Yang Yang ingin Menjalankan Diri Lagi Menjadi Kepala Desa Apabila Ditemukan Ada Temuan Otomatis Dengan Sendirinya Bahwa Tidak Akan Diberikan Rekomendasi Itu Kesepekatan Kita Jadi Jadi Secara Tidak Langsung Bapak Ibu Sekalian Bahwa Ketika Adanya Temuan Di Desa Itu Artinya Kepala Desa Tersebut Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Mengelola ADD Dan Dede Itu Hemat Saya Saja Jadi Mungkin Kita Mempertegas Sama Sama Bahwa Ketika Ada Temuan Apalagi Ketika Turun Kelapan Kemarin Bersama Komisi Gabungan Juga Kalau Memang Ada Temuan Ya Sudah Kita Ya Dari Bapak Inspektorat Tidak Bisa Diberikan Rekomendasi Memang Suara Pengakuan Dari Kepala Desa Yang Bersambutan Juga Berikutnya Sudah Sejalan Dengan Semua Teman Tentang Ketegasan Daripada Inspektorat Kalau Dari Saya Saya Doakan Semoga Inspektorat Dapat Betul-betul Melaksanakan Apa Namanya Tanggung jawab Secara Profesional Karena Mengingat Walaupun Penilaian Dari Inspektorat Itu Menyatakan Bahwa Pemun Tersebut Atau Incomben Tersebut Tidak Terlibat Dalam Sebuah Temuan Tetapi Mata Publik Melihat Bahwa Oknum Itu Adalah Melakukan Dalam Tanda Kutip Ada Hal-hal Tentu Yang Meludikan Negara Jadi Itu Mohon Menjadi Perhatian Sehingga Rekomendasi Inspektorat Tidak Menjadi Bungerang Bagi Inspektorat Sendiri Itu Yang Berikutnya Kalau Dari Saya Mungkin Secara Teknis Dilaksana Dilapangan Nanti Tentang DPT Kalau Misalnya Sudah Diketapkan Dalam DPT Dan Disitu Surat Undangan Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Nanti Memuat Nik Daripada Wajib Pemilih Diharapkan Bahwa Dalam Waktu Penulihan Wajib Pilih Itu Membawa Undangan Dilansirkan Dengan Kartu Keluarga Atau KTP Atau Surat Ternyataan Yang Dibatakan Bahwa Dia Adalah Surat Yang Dapat Membuktikan Bahwa Dia Adalah Pemilih Tambahan Pemilih Sementara Atau Apa Sehingga Memilih Melistir Hal-hal Terduga Hal-hal Kecil Kadang-kadang Bisa menjadi Masalah Besar Di Apa Namanya Di Pada Waktu Pelaksanaan Kejatan Itu Yang Berikutnya Dan Saya Bersyukur Bahwa Padahal Ini Surat Suara Itu Dicetak Secara Apa Namanya Terpusat Dan Itu Sungguh Menghindari Apa Namanya Kecerangan Dan Celah-celah Kecerangan Pada Waktu-waktu Yang akan Datang Itu Mungkin Di Pasar 52 Itu Terkait Skos Itu Itu Kan Dia Bekerja Pada Instansi Pemberitaan Berarti Semua Tenaga Kontra Ini Dia Masuk Dalam Instansi Pemberitaan Terima Ya Makanya Maksudnya Seandainya Kalau Misalnya Dia Cleaning Service Dia Juga Mau Maju Atau Tidak Dia Sopir Dia Juga Mau Maju Pengobotan Ini Memang Perlu Diperjelas Karena Apa Itu Bisa Menimukan Konflik Yang Terakhir Yang Perlu Saya Pertanyakan Itu Misalnya Ada Enam Enam Pasangan Calon Yang Masuk Itu Cuma Lima Bagaimana Seandainya Dari Ke enam Itu Ada Dua Di Antaranya Yang Skos Sama Bagaimana Terus Yang Terakhir Kebetulan Kepala Instruktor Mungkin Kedepan Saya Minta Kalau Bisa Terkait Pengawasan Pengawasan Terkait Danda Desa Ataupun ADD Terkait SPJ SPJ Atau SPJ SPJ Itu Kebanyakan Mungkin Kepala Desa Itu Kasih Masuk Masuk Bawa Sudah Beres Sampai Di kantor Tapi Fisik Di belakang Sama Sekali Kita Ditu Oleh Karena Itu Mungkin Saya Minta Kalau Bisa Ke depan Kita Sesuaikan Indikator Penilaian Seleksi Tambahan Itu Apakah Yang Ada Di Perbuk Itu Dipakai Dan Dipadukan Apakah Dipadukan Nilai Yang Ada Di Skor Yang Kriteria Di Perbuk Itu Ditambah Dengan Nilai Indikator Apakah Atau Hanya Indikator Tambahan Ini Yang Dipakai Mungkin Itu Saya Kembali Saya Punya 118 Salaman Yang Lampiran Di Ceklis Itu Tidak Tercantum Sementara Kita Kalau Begitu Orang Daparkan Di Ceklis Ini Terpenuhi SKCK Menyakut Dengan Rekomendasi Inspektorat Itu Tidak Ada Di Ceklis Nanti Tolong Itu Dimasukkan Supaya Dia Menjadi Sarat Jadi Konsum Ceklis Sudah Terpenuhi Tolong Karena Tadi Kita Sudah Cukup Tegas Ya Bahwa Itu Harus Ada Secontoh Disini Ada 14 Penanya Sekalipun Ada Beberapa Yang Pertanyaan Tambahan Baik Yang Saya Hormati Pemakai Kedua Dewan Dan Pimpinan Berapat Jawabungan Komisi Dalam Rakyat Dengan Berapat Ini Bersama Anggota Dewan Yang Terhormat Pertama Saya Langsung Saja Yang Berkaitan Dengan Apa Disampaikan Oleh Bapak Ananias Bulan Kota Dewan Yang Terhormat Yang Belum Diatur Tentang Bapak Di Pasal 52 Sekaligus Saya Jawab Ini Teman Teman Baik Mohon Maaf Bapak Bapak Dewan Yang Terhormat Ibu Dewan Yang Terhormat Ada Pertanyaan Yang Sama Itu Jelas Di Pasal 52 Kaitan Dengan Yang Dimaksud Dengan Kontrak Pasal 52 Pasal 52 Kita Terubah Ayat 2 Berbunyi Pengalaman Bertugas Di Organisasi Pemerintahan Yang Dimaksud Pada Pasal 1 Huruf A Pengalaman Kerja Yang Berkaitan Dengan Penata Usahaan Dan Administrasi Di Organisasi Pemerintahan Baik Di Desa Kecamatan Daerah Provinsi Dan Pusat Jadi Sudah Menjawab Apa Yang Bapak Ibu Mungkin Dalam Pertanyaan Yang Sama Tadi Saya Pikir Ini Sudah Sekali Jawaban Dan Perup Yang Kemarin Yang Nomor 9 Kita Sedang Rubah Bapak Dan Inilah Pointer Pointernya Yang Kita Rubah Sesuai Dengan Masukan Masukan Yang Kami Dapatkan Secara Informal Lewat Komunikasi Dengan Beberapa Masyarakat Dan Terutama Bapak Ibu Anggota Dewan Yang Terhormat Tadi Disinggung Lagi Kaitan Dengan Sebentar Saya Jawab Sekalian Jadi Mungkin Ini Sudah Terjawab Bapak Ananya 10 Dengan Teman-teman Tadi Yang Punya Pertanyaan Sama Itu Sekaligus Saya Sudah Jawab Dan Secara Tegas Di Pasal 50 Ayat 2 Ini Menjadi Menjadi Pemahaman Untuk Kita Ke Lapangan Yang Berikut Tenaga Kontrak Sepertinya Apa Tadi Saya Sudah Sampaikan Itu Jawaban Sudah Nanti Rekomendasi Itu Ada Di Bapak Inspektur Tadi Menyangkut Jadwal Juga Tadi Sudah Disampaikan Lalu Bapak Inspektur Tetapi Nanti Sebentar Bapak Inspektur Udah Jawab Karena Tadi Awal Juni Tetapi Permintaan Bapak Ibu Dewan Yang Terhormat Untuk Kalau Bisa Ada Yang Awal Mei Ada Yang Pertengahan Mei Dan Memang Kenapa Kita Prioritaskan Pelaksanaan Pemilihan Pala Desa Serentak Dan Antar Waktu Dibanding Dengan Pemekaran Karena Ada Kaitan Dengan Apa Disampaikan Oleh Anggota Dewan Yang Terhormat Pak Hiri Temudadi Tadi Kaitan Dengan Pencairan Dana Desa Dana Desa Bapak Ibu Sekalian Kita Tidak Bisa Hambat Kita Langsung Ditegur Dari KPPN Wengapu Karena Ada Nasib Orang Disana Dengan Bantuan Langsung Tunai Yang Tiap Bulan Sekarang Penerima BLT Wajib Mendapatkan 300.000 Dari Bantuan Dana Desa Jadi 2021 Terima Dari Januari Sampai Dengan Desember Di 2021 Mereka Terima 12 Bulan Satu Kalian Pencairan Itu 5 Bulan Jadi Mereka Punya Hak Penerima Terima 5 Bulan 5 Kali 300 Berat Satu Orang Terima 1 Juta 500 Yang Tahap 3 Yang mereka Terima 2 Bulan Tahap 1 Tahap 2 5 5 Bulan Tahap 3 2 Bulan Ini kaitan dengan Inspektor 11 19 Nanti Kaitan Dengan Penelirisan Ada Bapak Inspektor Sebentar Akan Jelaskan Yang disampaikan oleh Bapak Gideon Anggota Dewan Yang terhormat Desa harus Serahkan aset Ini jadi perhatian kami Dan Betul Karena beberapa Desa yang kami Sudah Koordinasikan Ada aset Di desa Tidak ada lagi Tetapi setelah Kami Kami lihat SPJ-nya Ada pengadaan Pengadaan 2017 2018 2018 Ada Tetapi setelah kami Pantau Alat yang bersangkutan Memang tidak ada Itu selepas Pilkades Kita akan Kejar Dimana itu Karena itu aset Desa yang harus Dikembalikan Untuk Pemanfaatannya Bagi masyarakat Desa yang bersangkutan Cuti Diberi Jadi catatan Perbuk Malin Cuti itu Diberikan pada saat Dia mendaftar Pada saat Dia mendaftar Dia segera Cuti Pertama Yang kedua Kalau dia cuti Maka kita tidak bisa Tunjuk yang namanya PLT atau PNE Kita tidak bisa Tunjuk yang namanya PLT atau Pejabat Tapi kita tunjuk PLH Karena begitu Dia habis Pilkades Dia langsung kembali Menjalankan Tugas-tugas Sebagai Kepala desa Jadi siapa yang berhak Disitu Siapa yang ditunjuk Sesuai dengan hirarki Maka dalam Aturannya Harus Sekretaris desa Kalau bukan Sekretaris desa Kalau sekretaris desa Yang ini Maka ditunjuk Kaurnya Ini Ini aturan Yang kita Sampaikan Yang berikut Kaitan apa Disampaikan oleh Bapak Johnny Sogara Kaitan dengan Anggota Dewan Terhormat Kaitan dengan Poin sama Seperti apa Ini Kalau yang kita Hitung dengan Poin sama Seperti apa Ini Khusus bagi Desa-desa Yang Lebih dari Lima Jadi kalau Lebih dari Lima Kita mesti Pakai Yang namanya Tadi kita Sudah bacakan Dengan skornya Kalau skor Nilainya Sama Kalau Umpama Lima orang Lima orang Yang atas Ini nilainya Sudah sama Berarti Kalau lima Yang sama Ini Kita lihat Lagi umurnya Pertanyaan Tadi lagi ada Minta maaf Bapak Johnny Sogara Lagi menyangkut umur Tadi ya Kalau umurnya Sama Kita lihat Lagi dari Sisi pendidikannya Bisa lihat Kalau umurnya Sama Mungkin beda Hari juga Kalau Umpama Umurnya Sama Dia lahir Di tahun Yang sama Maka Kita akan Lihat Oh dia lahir Juni Ini satu Lahirnya Mei Berarti Yang lebih mudah Mana Berarti Lebih mudah Juni Juni ini ya Di akomodir Sebagai calon Kepala desa Nah mungkin Ini hal-hal Yang kita perlu Ini bersama Sehingga nanti Ketika kita Turun di lapangan Bisa menjadi Bahan Untuk kita semua Yang berikut Yang disampaikan Bapak Wakil Ketua Dewan Bapak Samsi Harus Ada Antisipasi Hukum ini Dan Antisipasi Bapak Inspektur Perlu ada Lampiran Cantum Bagaimana Dengan Apa tadi Ini Lampirannya Sudah ada Kita sudah Rubah di Lampirannya Seperti apa Yang Bapak Sampaikan tadi Ceklis Itu sudah Masuk Di dalam Perbu perubahan Yang kita Sampaikan Sekarang Yang kita Mau Ajukan Sekarang Nah itu Informasi Komunikasi Informal juga Dengan Bapak Wakil Saat itu Ketika kita Melalui Telepon Bapak Kasih Masukan Jadi kita Langsung Lekom Medir Yang berikut Menyangkut Dengan Penumpukan Itu sudah Diatur Di pasal 75 ya 145 Di dalam Perbuk Nomor 9 Tahun 2021 Disitu Jelas Bahwa Kaitan Dengan Penumpukan Penumpukan Ini kita Hindari Betul Makanya Kita langsung Masukkan Di dalam Perbuk Sebagai acuan Panitia Nanti Pada saat Pelaksanaan Di tingkat Desa Menyangkut Dengan Kotak Sudah Jelas Dalam Perbuk Nomor Langsung Bergiwira Yang kedua Secara teknis Mengkaji Pengalaman Kemarin Bilkada Kemarin Maka ada Penumpukan Kenapa Terjadi Penumpukan Penumpukan Itu terjadi Karena Masih Tunggu Perlusun Oleh karena Itu Kita coba Rupa Dia punya Pola Sekarang Pola Yang kita Pakai Adalah Kertasnya Kita tulis Perlusun Tetapi Kotaknya Satu Seperti Apa harapan Bapak Samsi Tadi Kotaknya Satu Kertasnya Perlusun Teknisnya Misalnya Lusun Kebiasaan Kemarin Lusun Satu Dua Tiga Empat Kita tidak Perlu Lihat Itu Lagi Siapa Yang datang Duluan Mau dari Lusun Mana Kita Kita persilahkan Sesuai dengan Perseratan Disampaikan Ibu Karolin Tadi Itu Sudah Ada Dalam Perlu Sesuai Dengan Perseratan Dia langsung Masuk Langsung Coblos Dia Ada Lusun Mana Lusun Mana Karena Nanti Waktu Dihitung Itu Baru Lihat Kalau kita Waktu Perhitungan Itu Baru Lihat Pisahkan Lusun Satu Dua Tiga Empat Nah Nanti Akan Terpisah Disitu Baru Mulai Perhitungan Suaranya Jadi Kita Harapkan Supaya Semua Ini Berjalan Dengan Baik Dan Kita Harapkan Sesuai Dengan Apa Yang Kami Lakukan Waktu Kami Masuk Di Kesbangsaan Masuk Di Kes Pangkol Dan Pengalaman Kemarin Waktu Pemilihan Kepala Desa Waktu Itu Kita Berikan Kepada Panitia Desa Untuk Menentukan Waktu Pemilihan Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Tetapi Sekarang Kita Tentukan Di Dalam Perbuk Waktu Pemilihan Sampai Dari Jam 8 Sampai Jam 12 Ada Perpanjangan Satu Hari Kali Satu Jam Maksudnya Setelah Jam 12 Masih Ada Masih Ada Ini Bakal Calon Atau Calon Calon Kepala Desa Minta Bahwa Ini Kita Perlu Perpanjangan Waktu Sesuai Kesepakatan Dengan Kepanjangan Waktu Satu Jam Jadi Berakhir Itu Pada Jam Satu Siang Jadi Jam Lima Itu Kita Sudah Tahu Siapa Yang Jadi Kepala Desa Ini Di Dalam Rangka Menghindari Kemungkinan Terjadinya Konflik Tadi Ada Pengalaman Dulu Di Kodi Karena Sudah Malam Desa Di Kodi Utara Sudah Sudah Tengah Malam Hanya Beda Tiga Suara Begitu Hitung Hitung Pindah Suaranya Waktu Hitung Ini Pasti Pindah Suara Pindah Suaranya Di Sana Ini Dari Sini Calon Satu Sudah Menang Calon Tiga Kalah Kalah Tiga Suara Waktu Pemindahan Suara Itu Langsung Diambil Suara Nomor Satu Ini Dikasih Dua Di Di Calon Nomor Tiga Jadi Pada Perhitungan Berikut Setelah Dihitung Calon Nomor Tiga Menang Satu Suara Dan Itu Terjadi Perkelahian Dulu Malam Malam Dan Bekerja Di Dalam Kepun Jambung Untung Puji Tuhan Tidak Terjadi Pertumpahan Dara Saat Itu Nah Mungkin Kajian 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 Yang Kita Lakukan Supaya Jangan Lagi Sampai Tengah Malam Yang Berikut Kaitan Dengan Saya pikir Satu kotak Suara Tadi Sudah Menjawab Bapak Ibu Sekalian Yang Mungkin Pertanyakan Itu Hari Pencoblosan Untuk Hari Yang Dilimurkan Terima Kasih Bapak Ini Kita Kajian Betul Sehingga Tidak Terjadi Pada Hari Minggu Hari Jumat Atau Hari-hari Besar Lainnya Sehingga Semua Bisa Terlaksana Atas Dasar Menghormat Menghormati Di dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Antara Kerukunan Antara Umat Beragama Yang Ada Di Sumba Barat Daya Jadi Ini Masukan Yang Bapak Sampaikan Tadi Karena Akan Sampaikan Ke Bapak Bapak Hari Penceng Bersan Kalau Bisa Ada Kebijakan Lokal Untuk Bagaimana Ditentukan Sebagai Hari Libur Tapi Karena Sampaikan Ke Bapak Bapak Hari Yang Diliburkan Terima Kasih Yang Disampaikan Oleh Bapak Thomas Tadi Saya Sudah Jawab Kaitan Dengan Skor Mengenai Pemilihan Antar Waktu Saya Sudah Panggil Mohon Maaf Saya Sudah Panggil Pejabat Kepala Desa Yang Harus Melaksudkan Pilkades Antar Waktu Kenapa Karena Semua Sumber Biayanya Itu Dari Dana Desa Kalau Pilkades Antar Waktu Itu Dari Dana Desa Dan Nanti Kalau Pilkades Antar Waktu Sistem Perwakilan Jadi Puji Tuhan Sampang Opin Di sana Dia Tidak Butuh Butuh Tenaga Butuh Waktu Atau Butuh Biaya Terlalu Banyak Karena Dia Sistem Perwakilan Dalam Ketentuannya Dia Mungkin 20 Orang Sudah Bisa Tetapi Apakah Itu Bisa Menjadi Representatif Untuk Satu Desa Itu Ada Kepanitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Nanti Desa Redawano Mata Piau Sama Gawam Menyangkut Ketertiban Calon Kades Menghindari Kerumunan Sama Dengan Tahapannya Tadi Yang Kami Sampaikan Kalau Dia Tahapan Kampanye Tadi Kampanye Terbuka Masa Kampanye Hanya Ada Lima Hari Jadi Habis Setiga Lima Hari Tiga Harinya Hari Waktu Tenang Mau Bilang Minggu Tenang Tidak Sampai Satu Minggu Jadi Hari Tenang Kaitan Dengan Protokol Kesehatan Seperti Yang Saya Bila Tadi Sudah Ada Pasal 145 Perbuk Nomor 9 2021 Menyangkut Rekomendasi Nanti Bapak Ada Yang Bisa Jawab Itu Pengalaman Kerja Tadi Saya Pikir Sudah Jelas Tadi Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Belum Sempat Dengar Tadi Yang Kemudian Memang Yang Di Skor Yang Kami Bilang Tadi Awal Pengalaman Kerja Itu Dalam Peraturan Bupati Nomor 9 2021 Kita Mulai Dengan Tingkat Pusat Tingkat Provinsi Kabupaten Kecamatan Dan Desa Dengan Skor 75 70 65 60 50 Di Bidang Pendidikan Kita Mulai SMP Sederajat SMA Sederajat Diploma S1 S2 S3 Dengan Nilai 60 65 70 75 Dan Umur 25 Sampai 30 31 Sampai 40 41 Sampai 50 51 Tahun Keatas Dan Di dalam Perubahan Kita Rubah Ini Supaya Semua Bisa Terakomode Dengan Pola Pengalaman Kerja Di Labuan Pemerintahan Kalau Yang Satu Tahun Nilai Satu Dua Tahun Nilai Dua Tiga Tahun Nilai Tiga Skor Tiga Empat Skor Empat Lima Skor Lima Lima Tahun Keatas Kita Pakai Skor Enam Pendidikan Kalau Tadi Pendidikan Kita Sampaikan SMP Sederajal Tetapi Kita Lebih Perjelas Disini Ijasa Asli Artinya Dia Disejajarkan Dengan Ijasa SMA Asli Demikian Paket C D1 D2 D3 Paket B SLTP Nilai Satu Paket C Dengan Ijasa SLTP Nilai Dua Paket D1 D2 D3 Nilai 3 D4 S1 Nilai 4 Ijasa S2 Nilai 5 Dan Ijasa S3 Nilai 6 Umur Kalau tadi Kita pake Skor 70 Keatas 75 Angka Besarnya Tapi sekarang Angka puluhan Sekarang kita pake Angka satuan Sama juga 25 Sampai 36 Lebih Dari 30 Tahun Sampai 35 5 Skornya Lebih Dari 35 Tahun Sampai 40 Tahun 4 Lebih Dari 40 Tahun Sampai 55 Tahun 3 Lebih Dari 45 Tahun Sampai Dengan Sampai Dengan 50 Tahun 2 10 Tahun Keatas 1 50 Tahun Keatas 1 Tadi Ada Permohonan Dari Bapak Dewan Yang Terhormat Kaitan Bagaimana Tidak Bagaimana Kalau Dipertimbangkan Kalau Yang Punya Pengalaman Kerja Di Luar Termasuk LSN Nah Inilah Rapat Dengan Pendapat Sebentar Memutuskan Apakah Itu Memasukkan Sehingga Benar-benar Kalau Memang Memasukkan Itu Pengalaman Kerja Berarti Tidak Lagi Bila Pengalaman Kerja Di Lembaga Pemerintahan Saja Tetapi Lembaga Pemerintahan Dan Non Pemerintahan Kenapa Saya Singgung Ini Karena Tadi Disentil Pada Saat Pertanyaan Jadi Ini Kalau Memang Kita Sepakati Harus Dimasukkan Inilah Moment Untuk Kita Masukkan Yang Berikut Rekomendasi Rekomendasi Nanti Bapak Inspektur Skor Umur Tadi Saya Sudah Jawab Pengalaman Kerja Tadi Sudah Juga Rekomendasi Malaikat Inspektur Bapak Unsi Tadi Menyangkut Penjalan Kerja Tadi Saya Sudah Jawab Di Dalam Peraturan Bupati Perubahan Nanti Yang Kita Majukan Menyangkut Dengan Tidak Perlukasi Rekomendasi Kalau Temuan Nanti Akan Disampaikan Bapak Inspektur Ijazah Administrasi Kelengkapan Dan Itu Sudah Ada Dan Menyangkut Dengan Skor Tadi Sudah Tadi Menjadi Catatan Bapak Sang Bota Dewan Valodo Menyangkut Negosiasi Temuan Menyangkut Negosiasi Temuan Menyangkut Negosiasi Panitia Tingkat Desa Coba Kami Komunikasikan Di Desa Tapi Yang disinggung Oleh Bapak Wakil Ketua Dewan Yang terhormat Tadi Bagaimana dengan KPU Kita kerjasama Ternyata Bahwa sudah ada Data-data Mereka yang mereka Ambil Kemarin Mengkaitan Dengan Data Pilkana Saya Bilang Data Pilkana Data sudah Bergerak Dan Data itu Sudah tidak Palit lagi Perlu Dilakukan Pendataan Ulang Melalui Dusung RT RW Itu Kita Ada Evaluasi Terus Sehingga Pada saat Nanti Pendataan Memang Kita harapkan Kalau Catatan Kami Kemarin Memang Yang disampaikan Oleh Bapak Ketua Komisi Ada yang terhormat Sekali sebagai Pimpinan Berdapat Gabungan Komisi Kita Memang Tetapkan Kemarin Tanggal 30 April Makanya Kami Punya Jadwal Punya Time Schedule Tetapi Ketika Itu Harus Membutuhkan Rekomendasi Dan Inspektoran Maka Kami Tidak Bisa Jalan Sendiri Dan Itu Sangat Penting Oleh Karena Itu Maka Terima Kasih Dengan Atas Dapat Dengan Pendapat Hari Ini Sehingga Kita Bisa Hari Pemilihan Poledesa Seretak Di Sumba Barat Daya Kedepan PLT Juga Diaudit Saya Sepakat Berlahiri Ini Memang Harus Jukti Tadi Saya Pihir Saya Sudah Sampaikan Pemilihan Pertataan Tadi Saya Sudah Singgung Mereka Lebih Banyak Sekarang Mereka Menggunakan Data Pilkada Saya Dapat Tidak Data Itu Sudah Tidak Palit Lagi Menyangkut Sosialisasi Di kantor Desa Sudah Ada Di Pasal 26 Peraturan Bupati Nomor 9 Tentang Bagaimana DPS DPT Dan DPT Tambahan Yang Harus Disosialisasikan Melalui Pengumuman Di kantor Desa Sehingga Mana Kalau Ada Yang Sudah Meninggal Orang Bisa Kasih Tahu Ini Sudah Meninggal Atau Yang Belum Terdaftar Bisa Segera Mendaftarkan Diri Dan kita sudah Sejalan Dan sudah Tercantum Di dalam Verbo Dan Saya Belum Saya Lupa Disini Tidak Ada Yang Kita Minta Yang Namanya Surat Keterangan Peganti Ijazah Dan Sudah Keterangan Peganti Ijazah Kita Sudah Tidak Masukkan Disini Oleh Karena Itu Maka Karena Saya Pantau Di Beberapa Desa Ada Yang Mau Menggunakan Sekolah Tetapi Orang Sudah Umur 60 Bagaimana Kita Mengejar Itu Memastikan Bahkan Alta Sekolah Jadi Ini Saya Sampaikan Karena Banyak Yang Mau Menggunakan Surat Keterangan Sebagai Mengganti Ijazah Dan Diminta Supaya Di Akomodir Tetapi Kita Sudah Tidak Atur Di Dalam Perbuk Dan Inilah Yang Ada Dalam Perbuk Itu Yang Kita Harus Laksanakan Kedepan Saya Pikir Karena Pembelian Tadi Bapak Anggota Dewan Bapak Heri Pemendali Saya Sudah Sampaikan Kalau Kita Siapkan Empat Bilik Satu Kotak Suara Ada Yang Pakai Izin Ada Yang Mengundurkan Diri Kalau Yang Pakai Izin Ini Kita Berdasarkan Kepada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Peraturan Metri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Metri Dalam Negeri 112 2014 Dan Perubahan Terakhir Kemarin Peraturan Perubahan Ketiga Perubahan Ketiga Adalah Peraturan Metri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tahun 2020 Jadi Sementara Mereka Yang Kontrak Memang Kita Punya Kesepakatan Mulu Waktu Persiapan Penyusunan Perda Bahwa Semuanya Kontrak Itu Harus Menundurkan Diri Maka Itu Kita Pakai Sebagai Acuan Menyangkut Pemobotan Pasal 52 Tadi Saya sudah Sampaikan Terima Kaitan Dengan LPG Dan Fisik Yang Tidak Sesuai Ini Akan Disampaikan Oleh Bapak Inspektor Tadi Dilaksan Dilaksanakan Pemelihan Dan Sudah Sepakat Yang Apa Disampaikan Oleh Bapak Kota Dewan Bapak Herif Medali Tadi Kaitan Dengan Pencairan Dana Desa Kita Tidak Bisa Larang Karena Kita Langsung Ditegur Karena Ada Muatan Tadi Untuk Membantu Orang Miskin Yang Terima Akibat Dari Adanya COVID-19 Dan Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Yonis Terakhir Tadi Kaitan Dengan Fokus Pada 48 Desa Beresan Anda Dijawab Langsung Bapak Inspektor Kabupaten Sumpah Warda Bukan Baru Sekarang Tapi Sekarang Diperkuat Dengan Adanya Perbuk Dan Berda Bahwa Sudah Pernah Dilakukan Bahwa Itu Ada Penyelewengan Juga Disalah Gunakan Juga Itu Rekomendasi Yang Menyalah Gunakan Ada Juga Karena Saya Sendiri Juga Pernah Memeris Ada Desa Desa Ada Temuan Tiba-tiba Rekomendasinya Keluar Saya Itu Keluar Di Luar Saya Yang Rekomendasi Karena Bukan Saya Saya Sebut Soal Rekomendasi Rekomendasi Ini Bukan Hal Baru Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Kalau Ada Kontraktor Yang Punya Temuan Dan Itu Sudah Diberiksa Oleh BPK Ataupun AP Itu Harus Menyelesaikan Itu Aturan Itu Ada Di LKPP Peraturan LKPP Ada Harus Menyelesaikan Luluan Temuan Jadi Saya Mohon maaf Saya Jawab Secara Menyeluruh Saja Jadi Soal Rekomendasi Untuk Kita Takut Nanti Di Diklaim Secara Hukum Saya Kira Kecil Kemungkinan Itu Sudah Pernah Sudah Sudah Pernah Dilakukan Soal Rekomendasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa CV CV Atau PT Yang Akan Berlakukan Mengikuti Tender Harus Ada Rekomendasi Inspektorat Dasar Rekomendasi Inspektorat Apa Temuan LHP Yang Dikeluarkan Oleh PPK Atau LHP Yang Dikeluarkan Oleh Aparat Pemeriksa Lainnya Itu Dasar Kita Membuat Rekomendasi Nah Untuk Rekomendasi Nanti Dana Desa Dasarnya Apa yang Inspektorat Pakin Adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Saya Tidak Bisa Lari Dari Itu Kalau Ada Kontak Dari Pak Yones Kan Kita Sama-sama Lorto 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 Itu Saya Tidak Bisa Tidak Ada Nasar Nanti Itu Yang Riput Saya Sudah Antisipasi Itu Saya Punya Saudara Tahun Ini Berakhir Masa Jawatannya Sedang Di Periksa Apalian Esa Di Lora Saya Sudah Sampaikan Jadi Waktu Menusun Tim Saya Sudah Pila Memang Yang Ada Keterkaitan Dengan Dia Saya Jangan Lain Saja Jadi Pak Tanti Dia Sebagai Dan Dia Memberiksa Di Sana Saya Saya Antisipasi Itu Supaya Saya Jangan Disorok Nanti Kedepan Karena Dia Punya Saudara Dia Punya Angguan Dia Kasih Lolos Dan Saya Wanti Wanti Pada Saudara Saya Dokumen Harus Sampai LAP Nanti Harus Tindak Lanjuti Kalau Tindak Lanjuti Atau Tidak Mau Memang Mencalonkan Diri Jadi Kepala Desa Ya Sudah Kita Rekomendasi Ini Tidak Keluar Kemudian LAP Ini Menjadi Bahan Untuk Kita Menuntut Kerugian Yang Ditimbulkan Tetap Harus Ditindak Lanjuti Itu Juga Berlaku Bagi Desa Desa Yang Lain Jadi Saya Tidak Lari Dari LAP Dasarnya LAP Semua Pasti Kita Akan Melakukan Pemeriksaan Inspektorat Adalah Abid Internal Kita Kalau Memang Kita Masih Bisa Melaksanakan Disini Bisa Ada Pemulihan Di Tingkat Internal Kabupaten Kenapa Kita Harus Dorong Orang Ke Hukum Atau Ke Tempat Yang Lagi Ke Jaksana Ke Polisian Tetapi Temuan Itu Kalau Dia Menyelesaikan Bukan Berarti Hapus Masa Hukuman Tidak Itu Tetap Kalau Ada Yang Mau Menutup Tetap Saya Ada Beberapa Hari Ini Sebetulnya Ikut Musrembang Tadi Juga Dipanggil Mungkin Ini Berkaitan Dipanggil Polres Diminta Untuk Mengikuti Kegiatan Dari Irwasum Ini Mungkin Berkaitan Dengan Program Kapolri Yang Baru Tentang Restoratif Justice Jadi Kalau Ada Masalah Kalau Memang Bisa Diselesaikan Bisa Diselesaikan Temuan Itu Bisa Dikembalikan Ya Kita Kasih Rekomendasi Yang Berikut Soal Jadwal 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 Kampanye Jadwal Pilkada Kalau Bisa Pilkada Dilaksanakan Di Bulan Mei Kalau Hanya Yang Definitif Saja Yang 48 Desa Bulan Mei Oke Kalau Hanya Yang Pilkanis Itu 48 Desa Bulan Mei Saya Bisa Tapi Kalau Yang 103 Desa Saya Ketan Kenapa Saya Bila Kami Di Inspektorat Jumlah PKW 27 Yang Bisa Kita Turun Dalam Satu Satu Kali Turun Itu Hanya Enam Desa Eh Hanya Enam Obrik Nah Sekarang Itu Normal Enam Obrik Sekarang Saya Minta Setiap Tim Tambah Satu Tim Tambah Satu Obrik Jadi Setiap Tim Itu Dua Dengan Dua Satu Kali Turun Sepuluh Hari Kita Dapat 12 Obrik 12 Desa Untuk Sementara Semua Saya Hentikan Dulu Kalau Ada Permintaan Saya Hentikan Kita Fokus Ke Desa Karena Kalau Tidak Bisa Pilkanis Bisa Tertunda Bisa Ada Permasalahan Di Kemudian Hari Karena Ada Desa Yang Bisa Kita Tidak Periksa Tidak Tidak Ini sudah Mepet Mepet Saya Pasti Harus Desa Supaya Teman Teman Itu Memeriksa Memeriksa Itu Mengejar Sampai 103 Desa Jadi Dengan Sekarang Ini Karena SDM Tempat Kami Ini Ada Teman Teman Yang Tidak Bisa Imbara Kita Harus Menghitung Semua Ini Memasukkan Dalam Laptop Baru Nanti Kita Melihat Kita Mengkaji Ada Temuan Atau Tidak Baru Kita Cek Divisik 8 Jadi Saya Mohon Sekali Kalau Bisa Di Bulan Jujudah Kemungkinan Kalau Kami Sebenarnya Memerikan Rekomendasi Atau Pak Bupati Atau Wakil Apa Bisa Orang Bum Secara Tidak Ini Kita Perjelas Terkait Karena Di Sisi Lain Apa Yang Tidak Mempertajam Saya Bisa 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 Kalau Memang Kita Satu 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 Jangan Ada Rekomendasi Susulan Yang Membuat Kita Ribut Lagi Termasuk Rekomendasi Lisan Rekomendasi Lisan Yang Kata Dewan Yang Kata Tidak Yang Yang Kata Kedua Mungkin Sudah Dias Bende Harus Sudah Bersurat Kata Desa Desa Ini Untuk Membentukan Panitia Dan Tahapan Tahapan Itu Sambil Seiring Waktu Inspektora Melakukan Audit Kita Pasti Berkeyakinan Untuk Menampilkan Hasil Yang Bagus Juni Itu Sekitar Tanggal 10 Sudah Melakukan Berkat Men Juni Juni Kira Kira Bagaimana Teman Teman Sepat Juni Artinya Supaya Kita Coba Tawarkan Memang Menjadi Catatan Yang Sudah Kita Pegang Bahwa Tahapan Tahapan Juni Sudah Sembilian Berarti Di bawah 10 Juni Itu Tahapan Tahapan Jatuh Sudah Dibuat Oleh PMT Sudah Segera Koordinasi Berat Tentang Rekomendasi Artinya Mungkin Seperti Lebih Jelas Panjangan Nanti Kita Pulang Nanti Kita Ditanya Lagi Dibunju Tanggal Berapa Yang Pasti Kita Tidak Berani Memberikan Bahwa Kemungkinan Hari ini Seperti Kita Bisa Tahu Pasti Satu Suara Satu Suara Saya Bawa Ketua Mengenai Pengalaman Kalau Kita Utak Atik Ini Nanti Kita Kembali Lagi Ke Awal Kita Harus Mempertimbangkan Yang Menjadi Dasar Aturan Kita Pemerintahan Harus Itu Tetap Kita Berdiri Karena Yang Kita Cari Adalah Profesionalisme Dalam Bidangnya Bukan Pengalaman Dari Mana Saja Karena Nanti Misalnya Saya Punya Dam Saya Bisa Kasih Keluar Juga Pengalaman Supir Dia Bisa Melebar Sampai Kemana Mana Jadi Tetap Kita Mengacu Pada Bahasa Undang-Undang Pengalaman Pemerintahan Sehingga Tidak Menutup Pintu Bagi Para Kaur Maupun Kepala Desa Karena Kita Tahu Pasti Mereka Nanti Terjaring Di Masalah Umur Dan Pendidikan Sedangkan Sarjana Sarjana Lain Yang Dari LSN Otomatis Sudah Tinggi Poinnya Dia Dari Segi Ijazah Karena Dia Sudah Kerja Di LSN Pasti Dia Sarjana Maupun Di Bidang Lain Itu Jadi Yang Kita Mau Jaring Ini Kan Profesionalisme Bukan Pengalaman Dari Bidang Lain Lalu Mengenai Jadwal Kita Pada Sudah Pada Bulan Juni Lalu Segera Mungkin BPMD Keluarkan Jadwal Pendataan Tahapan Tahapan Yang Lain Bisa Jalan Sudah Sehingga Pas Bulan Juni Tanggal 10 Ke Bawah Patas Tanggal 10 Kita Sudah Bisa Melakukan Pemilihan Lalu Tanggal 10 Ke Atas Bisa Pencairan Ada Sehingga Meng Akumudira Penjualan Disampaikan Oleh Bapak Dika Sedangkan Hal-hal Teknis Lainnya Itu Kami Serahkan Sudah Ke Pemerintah Kalau Memang Pak Pimpinan Sidang Menjamin Ada Makan Siang Silahkan Pak Perpanjang Rapat Ini Kalau Tidak Yuk Kasih Saya Makan Siang Terima 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 Baik Pas Pada Hari Kamis Dua Untuk Menpercepat Menghindari Kecurangan Pilih suara Itu Harus 10 Yang Masih Siap Kotak Suara Dua Bayangnya Cepat Karena Rata-rata Desa Ada Yang 1600 Ada 2000 Lebih Kita Sampai Kepat Pemata Manet